Cegah kematian akibat penyakit tidak menular, Pos Pembinaan Terpadu, Pos Bindu, Pos Kismasanggik, menggelar pemeriksaan kesehatan kepada aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wanukwari. Pos Pembinaan Terpadu atau Pos Bindu merupakan upaya pengendalian faktor risiko merokok, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan agar segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau Pos Kismas terdekat. Kepala Tata Usaha Pos Kismasanggeng, Lumin H. Hutapaya yang ditemui di sela-sela kegiatan Pos Bindu menjelaskan Pos Bindu kali ini dilakukan di 10 organisasi perangkat daerah yang berlokasi di wilayah kerja Pos Kismasanggeng. Hal tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan kawasan tanpa rokok dan kesehatan olahraga kepada aparatur sipil negara. Selain melakukan sosialisasi kawasan tanpa rokok dan kesehatan olahraga bagi aparatur sipil negara, pihaknya juga melakukan pemeriksaan berat badan dan pemeriksaan darah bagi pegawai yang ingin memeriksakan kesehatannya. Dan kawasan tanpa rokok, program dari Pos Kismasanggeng dengan kesehatan olahraga. Jadi kami khususkan paling tidak kami membuat 10 perkantoran di layar kerja Pos Kismasanggeng. Kami ingin mensosialisasikan dan tentang kawasan tanpa rokok dan kesehatan olahraga. Jadi di dalam sosialisasi kawasan tanpa rokok, sekaligus kami melakukan Pos Bindu, Lumina menambahkan pelayanan Pos Bindu sendiri sudah berjalan sejak 2016 lalu, namun baru di lingkungan sekolah dalam kota Manokwari. Mengingat sejauh ini pengguna rokok lebih didominasi oleh para pegawai yang bekerja di kantor sehingga di tahun 2017 kemarin, pihaknya telah melakukan Pos Bindu ke fasilitas pemerintah atau OPD di lingkup Pemkap Manokwari. Melalui kegiatan Pos Bindu diharapkan dapat mencegah peningkatan kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular atau PTM, sehingga harus ada kewaspadaan dini oleh masyarakat terhadap penyakit tidak menular agar faktor risikonya dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara maksimal. Natalindo Kirwai mengabarkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.